Inilah Headland News pukul 20 waktu Indonesia Barat, pihak otoritas kesehatan di Wuhan, Tiongkok terus berupaya membangun fasilitas kesehatan untuk mengakomodasi pasien terpapar virus novel Corona. Di sisi lain, Tiongkok juga mengajukan hak patent obat antivirus novel Corona. Otoritas kesehatan di Wuhan masih terus berupaya melengkapi fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk menangani dan mengakomodasi pasien yang diduga maupun terpapar virus novel Corona. Salah satunya memanfaatkan ruang fitness center atau gym dan ruang pameran di tengah kota Wuhan sebagai pusat rumah sakit yang bisa menampung sekitar 10.000 pasien. Selain sebagai pusat medis, tempat ini juga menangani pertolongan pertama, perawatan, dan uji klinis pasien dengan gejala virus novel Corona. Di sisi lain, dalam situs Institut Virologi Wuhan, Tiongkok mengajukan hak patent obat antivirus Corona pada 21 Januari lalu. Nama obatnya adalah Remdesivir yang dibuat oleh Gillette Sciences Inc. yang sebelumnya menguji beragam penyakit seperti Ebola dan SARS. Mengutip WHO, Remdesivir menunjukkan potensi kemajuan klinis terhadap virus Ebola dan infeksi filovirus. Dalam situs resminya, saat ini Gillette mempercepat pengujian laboratorium Remdesivir terhadap sampel 2019 novel Corona. Terima kasih telah menonton!